Selamat sore Pemirsa Presiden TV, berkembang langsung sama kami di Presiden News Sore. Untuk berita selengkapnya, saya Sasko Satrio bersama Anda. Sudah jatuh tertipat tangga. Mungkin itu kata yang tepat untuk 205 orang karyawan PT UKS yang berlokasi di Wonah Herang, Bogor. Aksi mogok kerja yang sudah dilakukan selama 9 hari berujung dengan pemutusan tenaga kerja sepihak atau PHK. Aksi mogok kerja para buruh PT UKS pun berlangsung dengan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar jalan Wonah Herang. Para buruh pun tidak terima dengan putusan manajemen PT UKS yang merugikan 205 karyawan. Buruh menganggap putusan itu diambil secara sepihak. Pihak manajemen belum sama sekali, ada etikat baik. Saya juga belum ada instruksi, mau ada perubahan atau tidak, belum ada, belum nyampe ke instruksi saya. Terus mengenai PHK sepihak itu yang 205 orang itu gimana? Nah ini sekarang kami urus ke PORLES. Makanya kami dari pihak buruh minta surat tanda kuasa, dari pihak PPRD minta surat tanda kuasa untuk diproses secara, karena serikat itu semuanya diberanguskan anggota kami. Para buruh pun melakukan aksi tanda tangan sebagai bentuk penolakan atas tindakan pihak manajemen yang melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Para buruh pun akan melaporkan manajemen PT UKS ke pihak yang berwajib, bila pihak manajemen bersikeras untuk memecat 205 karyawan di bawah naungan serikat SBSI F. Lomenik PT UKS. Dari Bogor, Jawa Barat, Rudy S. melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Terima kasih.